Intro Selamat pagi Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada Berjumpa lagi bersama saya Elisa Purba dan rekan saya Albat Rizky dalam program TVR 09 Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat Kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi hangat dan menarik Yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen Inilah pemirsa TVR 09 Alhamdulillah selengkap Pemirsa informasi pertama yaitu terkait dengan pemerintah Telah mengencanakan perubahan kurikulum 2013 Menjadi kurikulum merdeka yang akan diberlakukan secara nasional pada 2024 Untuk itu Komisi 10 DPR RI menilai Wacana perubahan kurikulum yang muncul saat ini harus memiliki perencanaan yang matang Yang akan diberlakukan secara nasional pada tahun 2024 Anggota Komisi 10 DPR RI Verdiansa Ditemui usai menjadi pembicara kunci pada forum group discussion Pusat pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Badan Kealian DPR RI Di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung Jawa Barat Belum lama ini mengatakan Kebijakan perubahan kurikulum harus memiliki latar belakang Dan dokumen evaluasi yang konfrehensif Sehingga urgensi perubahan kurikulum yang telah dirancang oleh pemerintah Memiliki alasan yang kuat Sebuah kebijakan dalam bidang pendidikan Di antaranya mengenai rencana pergantian kurikulum Tentu kita kan harus menyatakan dan menanyakan Apa latar belakangnya Nah, setelah latar belakang berarti kan ada dokumen evaluasi Makanya Dari Badan Kealian DPR bersama Universitas Pendidikan Indonesia Membuat tema evaluasi kurikulum 13 dalam penerapan implementasinya Verdiansa juga mengatakan Pergantian kurikulum memerlukan waktu yang panjang Untuk sosialisasi dan juga implementasinya Menurutnya penerapan dan implementasi kurikulum 2013 Pada setiap lembaga pendidikan baru sampai 72 persen Utamanya yang kami ikuti dari tahun 1999 sampai sekarang Ternyata juga dalam membuat sosialisasi Katakanlah kurikulum ini sudah jadi dokumen Yang tidak ada hambatannya lagi Tidak ada kekurangannya lagi Itu membutuhkan waktu yang relatif cukup panjang Dari Provinsi Jawa Barat, Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan Masih dari Komisi 10, Pemirsa Komisi 10 DPR RI mendukung pengajuan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Sebagai tuan rumah venue berkuda dan para layang di Pekan Olahraga Nasional Atau PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara pada tahun 2024 mendatang Komisi 10 DPR RI dukung pengajuan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Sebagai tuan rumah venue berkuda dan para layang di Pekan Olahraga Nasional Atau PON ke-21 tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara mendatang Berdasarkan penjelasan Komisi A DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Yang hadir dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 10 DPR RI Tapanuli Utara sendiri memiliki sejumlah cabang olahraga unggulan Dan sangat diminati masyarakat Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih Mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga Untuk mempertimbangkan Kabupaten Tapanuli Utara Sebagai venue untuk cabang olahraga berkuda dan para layang PON ke-21 Dan ternyata Tapanuli Utara itu sudah menyiapkan Baik itu atletnya mungkin juga termasuk persiapan venue Yang nanti paling tidak ada dua cabur yang beliau sebut Yaitu para layang dan berkuda Dan event juga sudah dilaksanakan oleh karenanya Saya kira mudah-mudahan ini nanti bisa didengar oleh KONI Hal senada disampaikan anggota Komisi 10 DPR RI lainnya Adrianus Asia Sidot Yang mendukung dua cabang olahraga berkuda dan para layang Untuk digelar di Tapanuli Utara Dalam pagelaran PON ke-21 2024 Prasarana yang sudah ada Dan satu-satunya prasarana untuk pacuan kuda Di Sumatera Utara maupun Aceh itu ada di Tapanuli Utara Maka sudah pada tempatnya kalau kita mendukung Kita memberi dukungan Karena kalau membangun baru lagi Mungkin harus cari tempat Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan Jangan kemana-mana pemirsa TVR Parlemen Masih ada informasi lainnya yang kami siapkan untuk Anda Di antaranya terkait bantuan stimulan Perumahan swadaya yang dibutuhkan oleh masyarakat Sesaat lagi pemirsa hanya di TVR 09 Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini Sebagai pengemban amanat rakyat Namun tidak banyak yang tahu Apa saja fungsi dan tugas dari DPR DPR mempunyai tiga fungsi pokok Yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi Yang mengedepankan kepentingan rakyat Berdasarkan aspirasi masyarakat Dan untuk kesejahteraan rakyat Dari fungsi legislasi DPR RI mempunyai tugas dan memenang Untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional Bersama dengan pemerintah Menyusun dan membahas rancangan undang-undang Menerima rancangan undang-undang dari DPD Membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD Menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah Pengganti undang-undang yang diajukan Presiden Untuk ditetapkan menjadi undang-undang Sementara, fungsi anggaran Membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan Terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN Dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama Menindak lanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan Dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK Memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara Mau pun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara Dan fungsi pengawasan Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah Membahas dan menindak lanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya Pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama Terima kasih Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI Kembali di TVR 09 Pemirsa, keberadaan program bantuan stimulan perumahan swadaya Atau BSPS sangat dibutuhkan oleh masyarakat Terutama pasca pandemi COVID-19 Dimana tingkat kemiskinan semakin tinggi Hal ini tentu dibutuhkan setiap daerah Sebagai salah satu solusi memenuhi kebutuhan masyarakat Keberadaan program bantuan stimulan perumahan swadaya Atau BSPS sangat dibutuhkan bagi masyarakat Terutama pasca pandemi COVID-19 Tingkat kemiskinan semakin meningkat Hal ini semakin dibutuhkan bagi setiap daerah Sebagai salah satu solusi mengatasi terkait kebutuhan masyarakat Usai menerima audiensi dengan DPRD Gorontalo Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras mengatakan Bantuan program BSPS khususnya di daerah Gorontalo Sangat berdampak Sejumlah titik bantuan banyak terjadi pengurangan Muhammad Aras menambahkan Persoalan ini bukan hanya terjadi di Gorontalo saja Melainkan seluruh wilayah Indonesia Yang mengalami hal serupa Aras akan menindaklanjuti aspirasi Yang disampaikan DPRD Gorontalo Untuk diperjuangkan pada Kementerian PUPR Lebih lanjut Aras mengungkapkan Akan fokus untuk meningkatkan titik wilayah Penerima BSPS yang sempat mengalami keterbatasan titik Ini memang program yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat Terutama pasca pandemi Karena kemiskinan ini kan semakin besar Semakin melebar Sehingga untuk mengatasi beberapa hal yang terkait dengan kebutuhan masyarakat Salah satunya adalah BSPS Nah, teman-teman dari Gorontalo menyampaikan Keinginannya untuk mendapatkan bantuan terkait dengan BSPS Ini tentu kami akan tentu bahasnya bersama dengan pemerintah Bagaimana program ini diperbesar Sehingga teman-teman terutama di bagian timur Indonesia ini Juga mendapat sentuhan Terutama program BSPS Dan insya Allah Ini akan kami teruskan kepada Kementerian PUPR Mario Haseholan, TVR Parlemen, melaporkan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Atau BAK NDPR RI menilai Perlu adanya kejelasan program Pendaftaran Tanah Sertifikat Lengkap Atau PTSL Agar tidak menimbulkan simpang siur di tengah masyarakat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Atau BAK NDPR RI Menilai perlu adanya kejelasan Dari program pendaftaran Tanah Sertifikat Lengkap Atau PTSL Supaya tidak menimbulkan simpang siur Di tengah masyarakat Ketua BAK NDPR RI Wahyu Sanjaya Mengungkapkan program PTSL Yang digagas Kementerian Agraria Tata Ruang Atau Badan Pertanahan Nasional Rancu Menurut Wahyu Dalam penerbitan sertifikat memang gratis Hanya saja dalam pemetaan dan pengukuran patok tanah Memerlukan biaya operasional Kita melihat bahwasannya ada pos-pos yang selama ini itu abu-abu Maksud saya itu adalah terkait biaya patok Biaya pemetaan Itu kan tidak masuk dalam PTSL yang digratiskan Dan permasalahannya itu tidak ada standarisasi biaya Sehingga kita khawatir ini bisa disalah gunakan Sementara itu anggota BAK NDPR RI lainnya Amir Uskara menyoroti persoalan mafia tanah yang ada di Sulawesi Selatan Menurut Amir semestinya tanah milik negara dapat dijaga dengan baik Terutama berkaitan dengan aspek legalitasnya Dan ada beberapa kasus memang yang mungkin Biasa dianggap sebagai mafia tanah yang terjadi di Sulawesi Selatan ini Salah satu kasus yang sekira sangat Prinsip adalah kasus di mana tanah Milik kanwil pertanahan Sulawesi Selatan Itu malah digugat dan dimenangkan oleh penggugat Dan ini tentu menjadi sesuatu yang sangat miris buat kita Dari Provinsi Sulawesi Selatan, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan Kenaikan harga sejumlah bahan pangan masih terus terjadi Bahkan di beberapa daerah masih terjadi kekurangan stok Untuk itu anggota Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah Lebih cermat dalam menetapkan kebijakan Terkait harga dan ketersediaan bahan pangan Sehingga kebutuhan masyarakat bisa tetap terpenuhi Kenaikan harga sejumlah bahan pangan masih terus terjadi Bahkan di beberapa daerah masih terjadi kekurangan stok Anggota Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah lebih cermat Dalam menetapkan kebijakan terkait harga Dan ketersediaan bahan pangan Sehingga kebutuhan masyarakat bisa tetap terpenuhi Pemerintah memutuskan mencabut harga eceran tertinggi minyak goreng Dan menjadi sorotan Komisi 6 DPR RI Yang menduga adanya permainan dan indikasi penimbunan Oleh produsen dan distributor minyak goreng Daing Muhammad mengimbau Pemerintah harus mampu mengawasi distribusi Dan ketersediaan bahan pangan Termasuk minyak goreng Dari penimbunan dan distribusi yang tidak merata Kan lucunya adalah ketika head itu diberikan Depan ditentukan oleh negara Dengan permendak Kita sudah mengapresiasi Tapi ternyata ketika ditetapkan dalam bentuk head itu Barangnya tidak ada Anggota Komisi 6 DPR RI Anantawahana mengatakan Di Indonesia terjadi lonjakan harga hampir pada semua bahan pokok Kemendak seharusnya menetapkan kebijakan yang adil Dan menguntungkan produsen dan konsumen Sehingga mencegah adanya penimbunan dan kelonjakan harga Yang akhirnya menyulitkan masyarakat Sehingga apa yang disampaikan Pak Menteri Saya pikir itu alasan pemenar dan alasan pemaaf Bahwa seolah-olah beliau sudah bekerja maksimal Komisi 6 DPR RI meminta Ketika kewajaran harga tidak tercapai Kemendak harus mengeluarkan pengaturan Untuk menghentikan ekspor minyak kelapa sawit Dalam rapat kerja tersebut Muncul usulan Komisi 6 DPR RI Membentuk panja terkait pangan Ferdian dan Christio TVR Parlemen melaporkan Itu tadi 5 berita pilihan dari redaksi TVR Parlemen Jangan kemana-mana pemirsa Sesaat lagi ada berita mendalam Terkait penerapan prototipe kurikulum perdeka Di sekolah-sekolah penggerak Informasinya sesaat lagi tetap di TVR 09 Indonesia akan menjadi Tuan Rumah Interparlementary Union Atau IPU General Assembly ke 144 tahun 2022 Yang akan diselenggarakan di Nusa Dua, Bali Tanggal 20 hingga 24 Maret 2022 Pada penutupan IPU General Assembly ke 143 di Madrid, Sepanyol tahun lalu Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani Meyakinkan seluruh delegasi sidang IPU Bahwa Indonesia siap menjadi penyelenggara Dengan protokol kesehatan ketat The 144th IPU Assembly Will be the second assembly after the pandemic And we could not think of a better place to meet then in Bali Indonesia has made great progress in tackling the pandemic As of now, more than 87% of population in Bali has been fully vaccinated Manfaat yang bisa diambil dari perhelatan ini adalah bangkitnya dunia pariwisata Indonesia Dan masyarakat Indonesia dapat menyaksikan wakil rakyatnya Menyampaikan aspirasinya ke forum global Menyambut baik hal ini Karena ini adalah momentum awal, momentum penting untuk kemulihan ekonomi Khususnya ekonomi pariwisata Dan Bali memang hampir sebagian besar Kalau tidak seluruhnya, sangat bergantung kepada sektor pariwisata IPU General Assembly ke 144 akan mengangkat tema Getting to Zero, mobilizing parliament to act on climate change Memobilisasi parlemen dunia untuk beraksi di dalam persoalan climate change Karena ini menjadi masalah yang semakin hari semakin serius gitu Sesuai dengan fungsinya antara lain Membuat legislasi-legislasi yang memprotek persoalan lingkungan, persoalan iklim Mari kita dukung dan sukseskan penyelenggaraan sidang IPU ke 144 di Nusa 2, Indonesia Kembali di TVR 09 Pemirsa Komisi 10 DPR RI menilai kurikulum merdeka besutan Kemen Dikbut Ristek Sebagai lompatan baru dalam melahirkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul Pasalnya, kurikulum ini mengusung beberapa perubahan Salah satunya menghapuskan penjurusan di jenjang SMA Sehingga siswa dapat mengembangkan minat dan bakatnya sendiri Dan meski demikian, perlu adanya persiapan yang matang Sebelum kurikulum merdeka ini diterapkan secara nasional Simak liputan mendalamnya pemirsa yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini Komisi 10 DPR RI menilai kurikulum merdeka besutan Kemen Dikbut Ristek Sebagai lompatan baru dalam melahirkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul Pasalnya, kurikulum ini mengusung beberapa perubahan Salah satunya menghapuskan penjurusan di jenjang SMA Sehingga siswa dapat mengembangkan minat dan bakatnya sendiri Meski demikian, perlu adanya persiapan yang matang Sebelum kurikulum merdeka ini diterapkan secara nasional Menindak lanjuti program kurikulum merdeka yang diluncurkan oleh Kemen Dikbut Ristek Komisi 10 DPR RI menghimpun aspirasi dari tenaga didik di kota Bandung Terkait penerapan prototipe kurikulum merdeka di sekolah-sekolah penggerak Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifa Syaifudian Selaku Ketua Tim Kunjungan Spesifik menyampaikan Kota Bandung termasuk dalam daerah yang sukses menerapkan sistem kurikulum merdeka Hetifa menyebut, Komisi 10 mendapat banyak masukan khususnya terkait kompetensi guru Menjadi motor utama di dalam pelaksanaannya Mereka membutuhkan penambahan kapasitas Dalam berbagai hal, tadi cukup detail ya Dikemukakan bagaimana kemampuan maupun juga skill baru yang dituntut Cara pandang baru dalam menerapkan kurikulum ini Bagaimana mereka melihat anak-anak Bagaimana cara, metode belajarnya dan sebagainya Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf menilai Program kurikulum merdeka oleh Kemendik Butristek adalah terobosan yang baik Kurikulum merdeka dikembangkan agar proses belajar berfokus pada critical thinking Dan pengembangan karakter peserta didik Jadi, apa yang kita pelajari benar Pendidikan di era di Indonesia selama 30 tahun terakhir itu Selalu berpikir tentang hal yang sama Yaitu apa yang tertuang di buku, itu yang harus dihafal Letter luck Apa akibatnya setiap siswa kita Hanya sekedar mengejar Hafalan yang apa yang ada di buku Dan guru-gurunya pun akhirnya terjadi seperti itu Melihat banyaknya perubahan dalam penerapan kurikulum merdeka Anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifa Amalia menekankan Pentingnya kualitas pendidikan para calon guru Dari perguruan tinggi Untuk mendukung paradigma baru yang diterapkan dalam kurikulum merdeka Ada perubahan paradigma, perubahan perilaku Sehingga bukan cuma sekolah dari pendidikan paut dasar menengah Tapi harus di pendidikan tingginya Kesiapan guru-guru itu kan dari pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi Nah, perguruan tingginya harus menghasilkan orang-orang yang juga punya paradigma Kemudian juga di internal ini penyelenggara pemerintahan daerah Sementara itu di gedung DPR RI Senayan Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Qadhafi Menilai kurikulum merdeka dapat menjadi lompatan Untuk menciptakan SDM unggul yang lebih adaptif dengan perubahan zaman Qadhafi juga meminta Kemendik Butristek Memperhatikan penerapan kurikulum ini di daerah terdepan Terpencil dan terluar atau 3T Nah, dengan adanya kurikulum merdeka ini Kita berharap nantinya para lulusan dan juga sumber daya manusia Indonesia itu lebih adaptif Dengan perubahan-perubahan zaman dan juga tantangan-tantangan yang ada di hadapannya Memang kemungkinan besar akan ada terjadi juga kendala-kendala Tentunya di wilayah 3T kita ketahui bahwa sarana telekomunikasi transformasi secara digital masih agak sedikit sulit Lebih lanjut, anggota Komisi 10 DPR RI El Nino Hussein Mohi Berharap kurikulum merdeka dapat menjawab perubahan dunia yang begitu cepat El Nino juga berharap program besutan Kemendik Butristek ini Dapat menjadikan siswa dan mahasiswa lebih siap untuk masa depan Perkembangan di era teknologi informasi, serta keahlian dan profesi-profesi baru lainnya Karena perubahan dunia sekarang ini sudah sangat cepat Ada banyak pekerjaan baru dan ada banyak pekerjaan lama yang ditinggalkan Nah, kita berharap dengan kurikulum merdeka belajar ini Kampus merdeka menjadikan para lulusan kita benar-benar siap untuk masa depan Komisi 10 mendukung langkah baik Kemendik But dalam program kurikulum merdeka Dan akan membentuk panjah, guna mengawal kesiapan seluruh guru Serta pemerataan penerapan kurikulum merdeka Agar tidak terjadi kesenjangan antar sekolah di kota dan daerah Komisi 10 berharap pemerintah tidak terburu-buru Dan mempersiapkan kurikulum merdeka secara matang Pemirsa sudah tahu belum kalau DPR RI memiliki perpustakaan Yang memiliki koleksi lengkap, buku-buku, dan jurnal sejak jaman India Belanda Nah, apa saja koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan DPR? Dan bagaimana perpustakaan DPR RI membangun budaya baca di masyarakat? Untuk itu jangan kemana-mana, Pemirsa pastikan Anda tetap bersama TVR09 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 dalam menyediakan layanan data dan informasi yang cepat, tepat, dan akurat, serta terbarukan untuk mendukung perjalannya tugas dan fungsi DPR. Nah, bagaimana peran dan cara perpustakaan DPR RI dalam membangun budaya baca? Berikut kami hadirkan informasi lengkap mengenai perpustakaan DPR RI, Pemirsa, hanya untuk Anda. Halo Pemirsa TVR 09. Kali ini kita akan ajak Pemirsa sekalian untuk cari tahu lebih dalam tentang perpustakaan DPR RI. Yuk kita cari tahu sejak kapan sih perpustakaan DPR RI ini berdiri. Lalu, apa saja ya koleksi-koleksinya? Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap saksikan TVR 09. Perpustakaan DPR RI memiliki sejarah yang panjang lho, berdiri sejak dimulainya sejarah parlemen di Indonesia, yang dahulunya bernama Volksrat, berlanjut ketika Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat, hingga bertahan sampai saat ini. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita tanya-tanya Bapak Widya Halid, pustakawan senior DPR RI. Ya, perpustakaan ini kalau menurut sejarah sih sudah sejak Volksrat ya, sejak jaman Belanda itu sudah ada. Kemudian di berlanjut terus ya, dari tahun 1951 waktu RIS ya, Republik Indonesia Serikat itu, untuk pindah ke Yogyakarta, di perpustakaan itu juga hitungannya masih ada. Terus waktu balik lagi ke Jakarta, juga masih ada perpustakaan. Cuma koleksinya mungkin sudah berbeda ya dengan yang dulu. Hmm, jadi ternyata begitu ya sejarahnya. Lalu, apa saja sih ragam koleksi milik perpustakaan DPR? Hmm, koleksinya tentu saja monograf ya, buku, kemudian serial. Serial itu jurnal, majalah, surat kabar, itu ada peta, peta, atlas juga ada. Kemudian yang terpenting juga peraturan. Peraturan-peraturan itu ada yang sejak jaman Belanda ya, start blood, itu kita sudah ada. Kemudian peraturan-peraturan yang kemudian di jaman pemerintahan udah lama, udah baru. Kemudian reformasi itu peraturan-peraturan, perundang-undangan itu kita simpan ya. Juga risalah-risalahnya, jadi pembahasan-pembahasan peraturan perundangan itu pada saat dibahas di DPR, kita juga simpan. Wah, ternyata lengkap sekali ya, Pemirsa, koleksi-koleksi milik perpustakaan DPR. Sekarang, kita cari tahu nih, siapa aja sih yang bisa datang dan meminjam buku dari perpustakaan DPR? Ini ada kualifikasi untuk pengguna ya, atau pemustaka. Satu, pemustaka internal, yaitu para karyawan, tenaga ahli, anggota DPR pastinya di lingkungan DPR, juga pejabat-pejabat sekretar jeneral, mereka bisa meminjam buku dan membaca di tempat. Untuk pengguna eksternal atau pemustaka dari luar lingkungan DPR, itu hanya kita beri fasilitas membaca di tempat. Untuk meminjam, mereka belum bisa. Oh, jadi semua bisa ya untuk meminjam buku ataupun membaca langsung di perpustakaan. Tapi, sebelum meminjam buku, kita harus tahu alurnya dulu nih. Yuk, kita tanya-tanya Bapak Iyat, bagaimana sih tata cara peminjaman buku dari perpustakaan DPR? Alurnya, kita di sini kan ada anggota, karyawan PNS, ada PPAT, ada stok ahli dan sekretaris, juga ada honor-honornya di sini. Nah, semuanya bisa pinjam, kecuali untuk pemakai dari luar, kita tidak bisa. Nah, prosedurnya mereka datang mengisi formulir yang telah ditetapkan di sini, mengisi, terus data-datanya kita ketik, disimpan, itu sudah jadi anggota itu nanti. Untuk pengembalingan, itu juga datang langsung, bisa pengembaling buku yang telah dipinjam, kita cek langsung selesai itu saja ada pengembalian, disitu ada pengembalian kilat, kita langsung di-scan, langsung, otomatis sudah selesai. Untuk peminjaman buku, istilahnya kita di sini satu bulan, maksimal peminjam satu bulan, dan batas buku yang dipinjam, ya minimal lima untuk istilah yang staff biasa, kalau ada untuk peneliti, kita ada lebih. Proses peminjaman buku, kita sudah tahu. Sekarang, kalau kita mau berkunjung ke perpustakaan DPR, kapan sih waktu yang diperbolehkan? Perpustakaan DPR buka lima hari dalam seminggu, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 15.30. Nah, untuk di masa pandemi kemarin ya, 2020-2021, kita hanya buka sampai jam 3 saja. Nah, pemirsa, bagaimana? Lengkap banget kan informasi yang kita sampaikan tentang perpustakaan DPR RI? Biar lebih lengkap lagi, yuk kita tanya pengunjung yang ada di sini, seberapa sering sih mereka datang? Lalu, bagaimana kesan mereka tentang perpustakaan DPR? Saya rutin sekitar dua minggu sekali berkunjung ke perpustakaan, biasa untuk melihat koleksi-koleksi klasik dari perpustakaan DPR RI. Seperti itu. Kesan pertama, saat saya pertama kali masuk ke perpustakaan ini, susunan rapi buku, lalu kebersihannya yang sangat terjaga, membuat lama betah untuk berlama-lama di perpustakaan ini. Kesannya menurut saya itu koleksinya sudah cukup lengkap, terus fasilitasnya juga bagus, ada locker untuk narut tas, lalu buku-bukunya menarik, desainnya juga kekinian. Pemirsa, sekian dulu ya liputan kita kali ini tentang perpustakaan DPR RI. Tapi tenang, di episode selanjutnya, kita akan bahas lebih lanjut hal-hal menarik yang dimiliki oleh perpustakaan DPR. Tetap saksikan TVR 09 dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda Agenda DPR RI pada hari ini, Rabu 23 Maret 2022. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian, Komisi 4 DPR RI akan mengadakan rapat kerja dengan Menteri Kelautan Republik Indonesia membahas tentang ketersediaan stok ikan menjelang Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional. Lalu, di siang harinya, pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 9 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Kesehatan yang membahas tentang strategi dan kebijakan vaksinasi. Kemudian, pada pukul 14, Komisi 10 akan mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga. Serta sejumlah agenda DPR RI lainnya yang dapat Anda saksikan di layar televisi Anda tentunya hanya di TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi kali ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan pandemi masih belum berakhir. Untuk kita terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Dan segenapuru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Al-Fatrizki dan rekan saya, Elisa Purba, sampai bertemu kembali di TVR 09 esok hari. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.